Kalau begitu terus kemeriksaan selanjutnya bagaimana? Apakah saudara yang memeriksa atau ada tim lain? Kita ada tim Pak. Hah? Ada tim. Ada tim? Ada tim. Tim apa itu? Tim yang terakhir Pak, jadi tim asesmen. Jadi asesmen ini dilakukan dengan beberapa instrumen termasuk evaluasi psikologi, evaluasi psikiatra. Lalu untuk tarikan di saudara. Iya Pak. Iya. Lalu seolah-olah apa yang seolah-olah lakukan terhadap asesmen yang lebih baik? Iya. Angka rasakan kita lakukan namanya asesmen adisi dan kering adisi. Yang pertama itu ases, alkohol, smoking, import, absence, abuse. Dan ada juga ases, ases, semperity index untuk mengunggung. Apa hasilnya? Asesmennya yang tadi saya bilang Pak. Jadi kategori ketergantungannya itu sedang menunjukkan. Gangguan apa? Gangguan penggunaan zat. Penggunaan zat. Iya. Gangguan penggunaan zat. Betul. Besar apa? Stimulan. Apa itu? Itu sabu. Sabu. Betul. Zat adiktif maksudnya? Jadi zat adiktif ini kan ada berbagai macam. Jadi ada stimulan, ada dosinogen, ada depresan. Jadi yang kelihatan kami. Yang ini ringan ringan saja. Betul. Ringan ringan saja itu seperti apa ringan ringan saja itu? Ringan ringan saja itu apakah saudara bisa penyikpulkan? Wah sudah ada ketergantungan atau tidak? Jadi kalau misalnya ketergantungan Pak. Tidak, tidak ada ketergantungan. Kalau ketergantungan mana ada ketergantungan? Kalau menurut keilmuan kami itu ada Pak. Walaupun sekarangnya ringan. Gitu. Ada enggak produk yang saudara buat? Ada dokumen yang saudara buat? Lupa apa? Laporan? Laporan secara berkala apa? Hasil besar gimana? Psikolog adalah ada produk yang saudara buat. Saya ingatkan saudara berdua ya. Kalau produk saudara itu tidak benar, itu juga sama. Saudara bisa ditunggu. Bukan saudara membuat sesuatu produk, lupa, surat atau apa, tapi saudara ditungguanmu kegiatan benar. Yaitu saudara. Kalau nanti disini, ketergantungan, tidak perlu ada pembanding berdasarkan keterangan saudara-saudara, yang saudara membuat rekondasi akan masalah bagi saudara-saudara. Sejak dari saudara-saudara, itu produk saudara. Dengan produk saudara yang menimbulkan akibat yang lainnya, sehingga ketiga tetangga lagi direhak. Kalau nanti, pada ujungnya, tidak layan untuk dapat direhak, lalu direhak, tidak memulai kriterium untuk dapat direhak, lalu direhak, itu saja yang itu salah. Baik, ya saudara dulu Pada waktu saudara menerima Permintaan dari Polres Neto Jakarta Pusat Dulu Ketaril Saudara Dokumen apa saja yang saudara menerima? Dokumen itu surat permohonan rehabilitasi Dari Polres Jakarta Pusat Permohonan rehabilitasi dari Polres Jakarta Pusat Meliputi apa saja itu apanya permohonan atau apa Ataukah sudah lengkap dengan dokumen? Sedina saya itu permohonan Pak Habis itu ada surat keteranganan serat terima Yang saya katakan lagi Setelah itu barulah dikambulianan rehabilitasi Langsung rehabilitasi pada waktu itu dengan surat-surat itu Tidak ada tugas keteranganan saudara yang di situ Saudara tidak lihat kejadiannya Iya, betul Makanya kita tidak banyak tentang kejadian itu saudara Dokumen apa lagi? Yang melengkapi pada waktu itu ketika saudara menerima dokumen Ketiga orang ini? Asesmen medis dari BNN Pusat Ada asesmen medis Apakah asesmen tersebut adalah asesmen terpadu? Setahu saya bukan Pak Bukan Bukan Itu cita-catat Masa itu bukan asesmen terpadu Oke Lalu Di tempat saudara di depan kampus itu Apa pertimbangannya sehingga pada waktu itu Dapat rehat Dari kami Sementara setahun tadi itu harus hasil asesmen terpadu Itu ketentuan Tribulasinya begitu Untuk dapat seseorang yang dilakukan penyakitasi itu harus berdasarkan hasil asesmen terpadu Dan saudara meletakkan bahwa itu bukan asesmen terpadu Seingat saya asesmen terpadu Pak, seingat apa ya? Bukan, saya tanya kan asesmen terpadu yang saudara jadikan landasan untuk melakukan proses rehabilitasi saya itu berdasarkan asesmen terpadu atau bukan? Setelah asesmen terpadu yang dilakukan oleh GNN Saya tidak minta kepada saudara setelah asesmen terpadu jelaskan Ya saya tanyakan itu yang saudara jadikan landasan untuk melakukan proses rehabilitasi pan kampus itu asesmen terpadu atau tidak hanya asesmen medis? Yang pertama asesmen medis Pak Yang pertama asesmen medis Pak Ya Berikutnya Yang kedua ada asesmen dari GNN Saya tanya kan asesmen itu asesmen terpadu atau bukan? Yang di GNN Paham gak saudara? Siapa-siapa komponen yang ada di dalam suatu proses asesmen terpadu? Paham gak? Paham Paham Siapa-siapa yang ada di dalam suatu proses asesmen? Paham 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 Paham